Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di resep Mama Gia Bagaimana kabarnya bunda-bunda dan teman semua Semoga selalu sehat ya Kali ini Mama Gia mau masak-masakan sederhana Dari olahan tempe dan tahu Dan juga teri Mari kita simak sama-sama videonya ya Saya punya teri jengki Ini saya beri air panas Untuk mengurangi rasa asinnya Biarkan direndam Kita sisihkan Kemudian satu papan tempe Saya potong dadu Ini sudah selesai Tempenya Kemudian saya menggunakan tahu putih Yang besar Saya menggunakan separoh aja ya Soalnya sudah banyak tempenya Saya potong dadu juga Dan ini bumbu yang dihaluskan Dihaluskan bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit Saya tidak menggunakan cabai rawit setan ya Saya menggunakan cabai rawit biasa Kemudian dihaluskan Nah ini sudah halus Jika ingin menghaluskan dengan sobek Silahkan ya bunda Kemudian siapkan wajan dan minyak Digoreng dulu tempenya Akan matang ya Saya ingin menyapa teman-teman dan bunda-bunda semua Bagaimana nih kabarnya bunda-bunda Dan teman online ku semua Semoga selalu sehat ya Selalu bahagia dan jangan lupa bersyukur Tetap semangat ya Untuk melakukan aktivitas kita Ini tempenya sudah matang Kemudian saya angkat Kemudian tahunya digoreng Digoreng sampai berkulit Agar tidak hancur nanti Saat dicampur dengan bahan yang lain Ini sudah mulai berkulit Sudah matang Kemudian saya angkat Kemudian teriknya saya goreng Ini sudah saya tiriskan Sudah saya cuci bersih Digoreng sampai kering Ini agar tipsnya Agar teriknya kering Yang sering dibalik Nanti pada saat diangkat Minyaknya sudah tidak berbunyi lagi Sudah tidak ada suaranya Berarti airnya sudah menyusut Dan teriknya sudah kering Ini sudah matang Sudah kering Kemudian diangkat Saya tumis Bumbu yang dihaluskan tadi Dimasak Sampai matang Dan bau langunya hilang Kemudian ditambahkan air sedikit Dimasukkan bumbunya Garam Penyedap rasa Gula Sesuaikan dengan selera bunda Disini saya menggunakan Gulanya 1 sendok makan Garamnya setengah sendok makan Dan penyedap rasa Atau mecin Setengah sendok teh Kemudian ini Tahuk tempenya dimasukkan Dimasak terlebih dahulu Agar meresap Dan ini saya punya petai Saya masukkan juga Supaya sedap ya Bunda Diaduk agar tercampur rata Kemudian ini saya tambahkan Kaldu bubuk dan kecap Dan ini kecapnya Saya gunakan 2 sendok makan Silahkan sesuaikan Dengan selera bunda Jika ingin Banyak Menggunakan kecapnya Kemudian saya aduk Agar tercampur rata Sampai menonton Jangan lupa tekan tombol loncengnya Like, subscribe, dan komen Bagi yang belum subscribe Subscribe ya Terima kasih Kemudian jangan lupa Tes rasa Sesuaikan dengan selera bunda Jika ingin manis Atau asin Silahkan Kemudian ini dimasak Sepertinya ini sudah matang Kemudian dimatikan api kompornya Tunggu sampai agak dingin Diamkan dulu Kemudian setelah dingin Dimasukkan terinya Agar tidak basah Nanti terinya ya Dan tetap kriuk Jadi masukkannya terakhir Saat api kompor sudah dimatikan Dan ini sudah agak dingin Atau sudah mulai hangat Saya aduk Agar tercampur rata Oh iya teman-teman Sepertinya ini sudah di penghujung video Saya ucapkan terima kasih Untuk teman-teman yang sudah hadir Dan datang ke channel saya Ditunggu ya resep-resep saya selanjutnya Dan ini sudah saya angkat Sudah saya siapkan di piring saji Bagaimana bunda cantik ya Seperti yang nonton Cantik dan manis Assalamualaikum 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 Terima kasih.